Ayo Tingting dirawat Angi Baskoro sang mantan suami tertangkap kamera sedang menjenguk Sekian lama tak bertemu kabarnya Angi Baskoro menemui Ayo Tingting dirumah sakit dengan maksud menjenguk, benarkah? Jika benar mengapa Angi Baskoro tiba-tiba muncul? Namun, sebelum lanjut mohon tekan dulu tombol subscribe-nya agar tak ketinggalan berita menarik dan terbaru seputar selebriti terupdate dari channel ini. Jika sudah mari kita bahas. Ibu sang pedang dutiatni Umi Kalsum ungkap kondisi Ayo Tingting yang dirawat di rumah sakit. Ibunda Ayu Tingting, Umi Kalsum menyampaikan kabar soal kondisi putrinya yang dirawat di rumah sakit. Dia mengatakan bahwa kondisi Ayo Tingting perlahan mulai membaik. Sudah sehat anak ibu? Alhamdulillah. Ungkap Umi Kalsum melalui akun miliknya di Instagram Story. Jumat 21.10. Istri Abdul Rozak alias Ayah Ojak itu memberi semangat untuk Ayu Tingting. Umi Kalsum mengisyaratkan bahwa Ayu Tingting bisa keluar rumah sakit besok hari. Sehat, semangat buat besok ya nak, tambahnya. Penyanyi dangdut Ayu Tingting masih dirawat di salah satu rumah sakit di Depok sejak Kamis 20.10. Hal tersebut diketahui dari foto yang diunggahnya melalui akun miliknya di Instagram Story. Pelantun Sambalado itu belum bisa dihubungi untuk dimintai keterangan terkait kondisi terkini. Kabar Ayu Tingting dilarikan ke rumah sakit pertama kali disampaikan oleh sang adik, Asifa Nuraini melalui Instagram Story. Dia memperlihatkan foto Ayu Tingting terbaring di sofa dengan kondisi terpasang infus. Mohon doanya ya, siang ini TT at Ayu Tingting 92 harus masuk rumah sakit, ungkap Sifa, Kamis 20.10. Sifa lantas menyertakan foto Ayu Tingting ketika terbaring di salah satu rumah sakit di Depok. Selain itu, dia juga mengungkap penyebab Ayu Tingting dilarikan ke rumah sakit. Harus dirawat karena tifus lekositnya rendah, beber Sifa. Sekian dari video ini, terima kasih sudah menonton, nantikan video menarik selanjutnya, sampai jumpa lagi.